Ketika salawat dikumandangkan, maka ada malaikat yang bertugas untuk membawa salawat-salawat kita sampai kejunjungan baginda Rasulullah SAW Jemaah, baik tulis, tulis, satu, amalan manusia diangkat per hari di waktu subuh, makanya di waktu subuh perbanyak sedekah, sedekah al-pati untuk Nabi supaya dapat safaat, sedekah al-pati untuk Nabi supaya dapat safaat Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Siapa cucu dekat dengan neneknya pasti pinter, karena nenek tidak pernah berhenti nasihat Nenek saya itu luar biasa, rajin ke masjid bu, tapi suatu ketika saya tidak dibangunkan salawat subuh Saya ikat ibu-ibu jari kakinya nenek saya, pakai benang Saya ikatkan juga di jari kakinya saya, pakai benang Kalau nenek saya bangun subuh, saya bangun juga Ternyata nenek saya bangun jam satu Mau pipis Ada yang tahu ilmu Nabi No? Keterampilan Itu dua, tiga Keterampilan Jangan pelit Mendoakan pemimpin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Oh jemaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Segala pujiannya milik Allah Seru sekalian ahlam Ingat Sembilan belas hari lagi kita bertemu Ramadhan Hari ini sudah sebelas Syakban Hari ini sudah Sebelas Syakban Besok hari Ahad Sudah dua belas Ingat Senin Selasa Rabu puasa ya Karena itu Nispu Syakban Pertengahan Syakban Tiga belas Empat belas Lima belas Tuh dua tiga Tuh dua tiga Tiga belas Tiga belas Tiga belas Tiga belas Tiga belas Karena kita di masjid Res area Tujuh dua enam Tujuh dua enam B B Pak Pakai B Oh pakai B Res area Tujuh dua enam B Masya Allah Di masjid At-Taubah Taubat itu Kembali Kalau kebablasan Disuruh kembali Ke res area Taubatlah Kalau orang berbuat Jalan 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 Hidup ini Tiba-tiba menyimpang Maka disuruh Taubat Balik Itu artinya Taubat Jadi cocok ini Masjidnya Nyamanya Masjid At-Taubah Jamaah Saya cerama Dua jam Sanggup Mau Mampu Sampai setengah Dua belas Iyalah Karena Duhurnya Dan dua belas Kurang seperempat Jadi lima belas menitnya Untuk membersihkan Baik Siapkan catatan Di handphone Jangan direkam Kapan direkam Memorinya penuh Saya yang dihapus Soalnya ceramahnya dua jam Jadi memorinya jadi Karena ini tempat yang sangat berkah Yuk kita doakan tempat ini jadi berkah Dengan baca tasbih lengkap Tiga kali Siapa yang baca tasbih lengkap Diluaskan tanahnya di surga Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Jemaah Mohon maaf bu saya duduk Kenapa saya duduk Karena saya begah Kekenyangan Makan bakso malang satu mangkok Tidak diajak diajak dia Masya Allah Makasih bu Yang membawa saya kesini Ibunya Ibu Idy Berdiri bu Wah Jauh-jauh saya dibawa dari Jakarta Terbang naik pesawat kesini Saya tadinya puasa bu Dia bilang ngapain puasa ustaz Ustaz mau ke Surabaya Banyak makanan di rest area Aduh Jadi kenyan jadinya Jemaah Karena puasa saya tiga bulan Rajab Sa'ban Ramadhan Saya puasanya tiga bulan Batal hari ini Tapi tidak apa-apa ya Tetap dapat pahala Lumayan Jemaah Ayo sama-sama Ajarakallah Ajarakallah Pima A'taita Wajarakallah Pima A'bukaita Ajarakallah Ulaka Tahurra Dengarin semuanya baik-baik Saya duduk di bawah Tidak berhenti Orang bawa sumbangan Air Minum Minum Jadi air minum ini ternyata Sumbangan dari Tenen-tenen ini Bawain buat ibu-ibu Dan jangan ragu bu Pulang dari sini Ibu tidak pulang kosong Ada kue Cuma tidak dikasih sekarang Kalau dikasih sekarang Nanti Bukan Bukan Nanti kotor Nanti pulang saja Kalau ada lebihnya Bawa dua Alhamdulillah Jemaah Saya mau bahas Dua hal Dua yang saya mau bahas Tentang syakban Dan ramadhan Apa bu Dan amalan yang ada Di dalamnya Bu Usahakan ya Ibadah di bulan syakban Allahumma Allahumma Bariklanah Firajaba Washa'bana Wabalighna Ramadhan Wabalighna Bariklanah Sekali lagi Allahumma Bariklanah Firajaba Washa'bana Wabalighna Ramadhan Bariklanah Bariklanah Hingga bisa masuk Bulan Ramadhan Mohon izin Pak Bapak-bapak Pindah ke sini aja Kasih aja Ibu-ibu semua Sampai di sana Pindah Pak Bapak-bapak Ini sudah Tidak muat lagi nih Bapak-bapak Pindah ke sini Pak Ini papanya Kasih hilang aja Biar ibu-ibu saja Biar ibu-ibu saja semua disitu Pak Bapak Ini papanya Hilangin aja Kesana Ya geser aja Udah habis semua Ambil semua ibu-ibu Bapak-bapak Tersingkirkan Ini banyak sekali Jamaahnya Mudah-mudahan cukup Kuenya Jamaah Angkat tangannya Simpan di lantai Di masjid Innal-lazih Parada alaika Quran Laraduka Ilamaat Kenapa? Supaya hati kita Senantiasa terpaut Bisa tergerak Untuk datang ke majelis Ingat Tidak semudah yang kita kira Orang bisa datang ke majelis Betul-betul Betul Penek no blim-bli Nyo penek no kanggo Basu dodot iro Kanggo mbasu dodot iro Dodot Tidak no Kanggo on sebo manco sore Kanggo on sebo manco sore Mumpung padang Mumpung jember Mumpung jember Ya surah Surah Semuanya berdiri Salatullah Berdiri Salawatan Ayo berdiri Ayo berdiri A'la yasin Habibillah Tawassalna Bismillah Wabilhadir Rasuli Alhamdulillah Wa kulimu Jari Dirillah Bi ahlil badriya Allah Bi ahlil badriya Allah Alhamdulillah 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 Wa minhammi Wa mingumma Bi ahlil badriya Allah Salatullah Salatullah Sedulur-sedulur Silahkan duduk kembali Bener kan? Salah? Hah? Lerus? Baik Kenapa saya minta salawatan Supaya berita acara ini Sampai ke Rasulullah Ketika salawat Dikumandangkan Maka ada malaikat Yang bertugas Untuk membawa salawat-salawat kita Sampai kejunjungan Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Jemaah Mau enggak? Mau enggak? Nama kita disebut di Rasulullah Mau? Mau? Perbanyak baca salawat Ini ada malaikat Malaikat itu Bernama malaikat Jibril Ditugaskan oleh Allah Untuk mengirim Membawa salawat-salawat Dari res area 726B Untuk disampaikan ke Rasulullah Ini lagi salawatan Ini lagi tablik akbar Ini lagi kajian Di res area Jemaah Baik Tulis 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 Kapan enggak ditulis nanti hilang Kalau kapan enggak ditulis nanti lupa Ya bu? Tulis ya Tulis Tulis Hari Selasa tanggal 7 Maret ini Itu bertepatan malam Nisbu Sa'ban Tinggal 3 hari lagi Ahad Senin Selasa Dua belas Tiga belas Empat belas Tuh dua tiga Dua belas Tiga belas Berarti Selasa malam Habis maghrib Ini jangan dilewatkan ini Kapan dilewatkan Tahun depan baru ketemu lagi Dan ini tidak boleh kita pandang remeh Kalau malam lelatul kader Mungkin kita tunggunya sebulan Atau sepuluh hari di sepuluh terakhir Dua satu Dua tiga Dua lima Dua tujuh Dua sembilan Ramadhan Tapi kalau ini Kita bisa hitung Kapan itu? Hari Selasa Tanggal 14 Malam Nisbu Sa'ban Atau malam Nisbu Sa'ban Malam 15 Ini Catatan target Rencana ke depan Tahun depan Saya tadi dibawa Di masjid ini Ada ruangan luar biasa Ruang meeting Ruang rapat Itu pertanda Ini terkelola dengan baik Karena ada ruang meetingnya Biasa orang meeting Di kafe Tapi ini bagus Ada ruang meeting Ini penting Saya Saya Juga mengelola Empat sekolah Satu pesantren Itu penting meeting itu Pengelolaan meeting Apa lagi namanya? Instruksi Eh Bukan Ya itulah Musyawara Betul-betul atau tidak? Ibu 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 Dalam Ibu Saya masih ingat Berangkat Aji Tahun 2015 Bersama orang Surabaya Semua Satu pesawat Saya berubah jadi orang Surabaya Bagus Karena makanya saya tadi Salawatan Baca Leilir Leilir Padahal saya tidak tahu artinya Saya kan orang Makassar Tapi aku hafal Jemaah Bisa minta tolong Catat Amal manusia diangkat empat kali Dalam seta empat kali Satu Catat Satu Amalan manusia diangkat per hari Di waktu subuh Jadi jangan pernah tinggalkan salat subuh Karena Amalan arian kita diangkat di waktu Subuh Makanya di waktu subuh Perbanyak sedekah Catat bu Sedekah subuh Bisa Coba jari-jarinya gini Gini Kalau tidak bisa begini berarti Asam urat Coba Coba Satu Ini Al-fatia untuk Kanjeng Nabi Sedekah al-fatia untuk Nabi Supaya dapat safaat Jadi sebelum salat subuh Sesudah tahajud Duduk Kemudian yang kedua Al-fatia buat seluruh orang muslim dan mu'min Ini perlu saya dawamkan kepada semuanya Jadi jangan berat untuk bersedekah Kalau orang bersedekah itu Insya Allah kaya Tidak ada orang menyesal karena bersedekah Betul-betul-betul Betul Karena kalau sakat kewajiban Sedekah itu sunnah Oke Ya Allah Ini lama-lama ini Jamaah disimpan di lantai tiga ini Satu Al-fatia buat siapa Supaya dapat safaat Al-fatia yang kedua Untuk seluruh orang muslim dan mu'min Muslim dan Muslim dan Jamaah Oh Jamaah Jangan pelit doakan saudara kita ya Siapa yang suka mendoakan seseorang Akan dapat Saya kemarin baru pulang dari Tanah Suci Hari Rabu Malam Rabu lah Karena saya ambil Travel dari Medan Shooting kerjasama Nanti insya Allah Selalu tidak bersamaan Dia pulang saya datang Saya datang dia pulang Jamaah Insya Allah saya doakan juga jamaah bisa ke sana Allahumma 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 rzukni Allahumma rzukni Siaratal haramain Ya Allah Berikanlah kami rzuki Untuk menziarai Dua tanah haram Mekah dan Madinah Mekah dan Madinah La baik Allahumma rzuki La baik Allahumma rzuki La baik Allahumma rzuki La baika la sarika La ka la baik La baik la sarika La baik Innal hamda Wa nia'mata Laka wal mulk dengarkan baik-baik Al-Fatihah yang kedua untuk seluruh orang muslim dan mu'min udah Al-Fatihah ketiga untuk guru dan ulama Hai untuk guru dan tidak boleh orang tidak punya guru Hai harus punya guru Hai gurunya Hai mesjid atau bayi res area 726 B adalah Ustaz Riswandi Hai bener Hai Oh santri enggak papa Hai semua mengaku santri itu saya juga santri Hai santri tua Hai tahun depan umur saya sudah 50 Hai kelakuan lima tahun Hai bu semangat ya Hai semangat ya Hai semangat ya Hai doain guru-guru kita Hai Al-Fatihah buat guru dan ula Hai jamaah siapa yang tidak punya guru maka setanlah gurunya Hai siapa nabuh gurunya Hai harus Hai Aba Aba Ma'un Hai Aba Anam Hai Aba Ali Hai Ambali Hai Hai nama gurunya Hai harus punya majelis Hai harus masuk di majelis Hai angkat tangan yang ikut majelis taklim Hai semua Hai semua Hai ikut Hai oke Hai harus ada ustazahnya Hai pembimbingnya enggak boleh orang tidak punya pembimbing Hai oke Ibu 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 Al-Fatihah buat guru dan ula Hai yang keempat Hai al-Fatihah Hai untuk kedua orang tua Hai dan leluhur Hai jangan lupa orang tuanya Hai dan leluhurnya Hai Ibu saya mau nanya nama saya siapa Hai nama saya siapa Hai mohon maaf itu nama bapak saya Hai nama saya Muhammad Nur Hai maulana itu nama bapak saya Hai jadi selama ini yang dipanggil bapak saya Hai Hai waktu saya ditrans ditanya nama siapa yang mau ditulis di TV saya bilang nama bapak saya Hai supaya bapak saya dapat pahala terus Hai jangan lupakan orang tua ya Hai Hai banyak orang bisa seperti ini gara-gara orang tuanya Hai doa orang tua Hai buhuk Hai pernah dengar ada orang kaya tujuh turunan Hai pernah Kenapa dia kaya Hai karena warisan kekayaan dari Hai orang kaya tujuh turunan Hai tapi ada orang kaya tujuh turunan tapi miskin Hai karena dia keturunan ke-8 Hai sudah habis Hai bu bu turunkan tujuh ilmu sama anak Hai kasih tujuh ilmu sama anak Hai apa itu Hai mau tahu Hai mau tahu Hai mau tahu Hai mau tahu Hai itu supaya menarik kabel Hai mau tahu Hai bu 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 Waktu Nabi Isra Mi'raj berapa langit itu pertanda tujuh ilmu yang dibagi sama anak Hai langit pertama Nabi Adam langit kedua Nabi Nuh langit ketiga Nabi Yusuf langit keempat Nabi Isa langit kelima Nabi Suleiman langit keenam Nabi Musa langit ketujuh Nabi Ibrahim coba catat Hai ilmu yang pertama setengah mati dia dia ambil gambar saya hilang Hai langit pertama Nabi Adam ilmu apa disitu ilmu Nenek Nabi Adam itu siapa Nenek moyang kita betul 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 mau anaknya pintar mau anaknya cerdas mau anaknya kaya mau anaknya hebat jangan jauhkan anak dari neneknya siapa siapa cucu dekat sama neneknya pasti kaya banyak uangnya karena neneknya kasih uang betul 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 siapa cucu dekat dengan neneknya pasti pintar karena nenek tidak pernah berhenti nasihat betul 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 siapa cucu dekat dengan neneknya pasti sehat enggak pernah masuk rumah sakit karena kapan sakit tidak ke rumah sakit bawang merah tempat yang paling disukai anak adalah di rumah neneknya karena dimanjakan dilarang minum es sama bapaknya mamanya neneknya yang kasih es nan-ana 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 bukan cucu yang lari tapi nenek yang lari cu mau es ilmu yang pertama ilmu apa? nenek di dalam nenek ada ilmu ahlak allows ngajari sopan santung dari nenek itu Anak yang tidak mengenal nenek Tidak ada kurang ahlak itu Nenek yang ngajarin cium tangan Ngargain guru Itu nenek Saya rajin ke masjid Sejak kecil Gara-gara nenek Jemaah Saya kemarin umroh Umrohkan nenek saya Nenek saya itu luar biasa Rajin ke masjid Tapi suatu ketika Saya tidak dibangunkan salat subuh Saya sedih Karena nenek saya kasihan Lihat saya masih kecil Dibawa salat subuh Aku punya cara Saya ikat ibu-ibu jari kakinya nenek saya Pakai benang Saya ikatkan juga di jari kaki saya Pakai benang Kalau nenek saya bangun subuh Saya bangun juga Ternyata nenek saya bangun jam satu Mau pipis Jemaah Ilmu yang kedua Ajarkan kepada anak Yakni ilmunya Nabi Nuh Apa ilmu Nabi Nuh? Ada yang tahu ilmu Nabi Nuh? Keterampilan Oke Jangan cuma sekolah Kasih ekstra kurikuler Kasih masuk les Kasih masuk klub-klub Bola Putsal Renang Apa aja? Oke? Apa hobinya anak? Menjahit Menjahit Ajarin Nyuci Masak Supaya Anak-anak sekarang harus diajarin Oke Itu ilmu Nabi Nuh Buat perahu Nabi disuruh bikin perahu Keterampilan Ilmu yang ketiga Nabi siapa tadi? Nabi Yusuf yang ganteng Ilmu apa Nabi Yusuf? Ilmu apa Nabi Yusuf? Ilmu keuangan Bendahara Hitungan Matematika Ajarin anak mengelola keuangan Oke? Bu Bu Alhamdulillah Anak saya pintar nabung Kemarin dia beli mainan Pakai uangnya Enggak pusing saya Anak saya tidak pernah minta uang bu Karena saya ajarkan menabung Mau? Mau bu Anaknya tidak minta uang? Mau? Kasih uang sebelum minta Saya kasihnya setiap tanggal satu Kan ibunya kan gak ada meninggal Udah empat tahun istri saya meninggal Istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan Jemaat 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 Ilmu apa yang ketiga? Keuangan Itungan Ajarin anak menabung Irit Mengatur keuangan Oke? Oke? Mengatur Bagus itu kalau anak Beli baju uangnya sendiri Beli mainan uangnya sendiri Karena dia jari menabung Jadi dia tidak pernah begini tangannya Oke? Ilmu yang keempat Catat Ilmu yang keempat Adalah Ilmu Nabi Isa Tahu gak ilmunya Nabi Isa? Hmm? Bukan Ilmu apa? Oh bagus Kesehatan Tuh dua tiga Kesehatan Kayak TK ya Ilmu Kesehatan Ibu Ajarkan Anak kita Tentang kebersihan Saya datang ke rumahnya Pak Widi Bersihnya Bukan main Saya tidak lihat kantong kresek disitu Kalau kita bu Bungkus Masukin di kamar Ada acara Ambil kue Masukin di tas Lima hari baru ingat Bahasi sudah Bu Saya kebawa Bersih bukan main Ya Allah Ini bersih banget Kita tidak menemukan semut Lalat Apalagi kecoa Jamaah Langit kelima Saya ulangi Langit pertama Nabi siapa? Ilmu apa? Nenek Nenek Ahlak disitu Langit kedua? Nabi Nuh Ilmu apa disitu? Keterampilan Harus punya keterampilan Masa keterampilannya? Melato-lato Langit ketiga Nabi Yusuf Nabi Yusuf Nabi Yusuf Ilmu apa? Keuangan Bendaharawan Mesir Nabi Yusuf itu Bendaharawan Mesir Sehingga tidak terjadi Waktu terjadi Paceklik Di dunia Di dunia Tujuh tahun pandemi Kalau kita kemarin Tiga tahun Disamanya Nabi Yusuf Tujuh tahun Tujuh tahun Dan Ingat waktu pandemi Bu Utam menumpuk Keuangan habis Banyak yang gulung tikar Banyak di PHK Sama disamanya Nabi Yusuf Tapi Mesir Tidak terjadi Kekurangan Karena ada bendaharawan Mesir Namanya Nabi Yusuf Langit kelima Empat dulu Langit keempat Nabi Ilmu apa disitu? Kesehatan Kesehatan itu penting Ajarin kebersihan Ajarin kesehatan Waktu pandemi Tiga tahun kita diajarin Cuci tangan Cuci tangan Cuci tangan Cuci tangan Cuci tangan Cuci tangan Tidak makan-makan Bu Langit ke enam Langit kelima Nabi Nabi Sulaiman Tahu enggak Nabi Sulaiman Ilmunya apa? Ajarin Anak kita Ilmu Nabi Sulaiman Apa ilmunya Nabi Sulaiman? Oh Saya tadi makan bakso Bakso malang itu ya Saya cerama lihat Bakso Jamaah Yang kelima Ilmu bakso Eh salah Ilmu Nabi Sulaiman Apa ilmunya Nabi Sulaiman? Siapa yang kuasai Ilmunya Nabi Sulaiman Kaya Tahu enggak ilmunya Nabi Sulaiman? Ilmu bahasa Komunikasi Coba Ibu Menghadirkan saya disini Tidak lewat Trans TV Komunikasi Diculik Naik pesawat Berdua Biasanya Saya kalau pergi-pergi Dikawal Dua Manajer Ini cuma saya Bersama tas Dua tas Baru bilang Ibu Ustaz datang sendiri Ke bandara Gimana caranya saya ya? Kan biasanya Saya dijemput Manajer saya Ke bandara Saya enggak enak juga Telepon manajer saya Maka satu-satunya cara Saya telepon Pak RT Tetangga saya Pak RT Antar saya ke bandara Siapa Ustaz? Karena Driver di rumah itu Orang Makassar Tahunya cuma rumah Rumah Sekolah anak Rumah Sekolah anak Karena usus anak-anak Kalau saya kan mobil Trans TV Sementara Jadi saya bingung semalam Saya kan dari kemana? Dari Kalimantan Dari Mekah Langsung ke Kalimantan Dari Kalimantan Sampit Baru ke Jakarta Dari Jakarta Ke Surabaya lagi Kalau yang disampit kemarin Kalimantan Sama manajer Ini sama Bu Ita Masya Allah Ibu punya cuma anak Satu Dua Masya Allah Bu Tahu enggak Kasih-kasih minum Tidak ada Kuenya Ini kita dikasih air Dikasih air Memangnya kita ikan cupang Eh Eh Tapi benar ini Saya tadi tanya Dibilangnya Tapi kalau Kata beliau Alhamdulillah ada kue disiapkan Tapi nanti pulang Baru dikasih Bahaya Kalau ibu-ibu Kalau pengajian dikasih kue Akan Melulu Biar aja Nanti setelah acara Baru pulang Pipis lagi Udah catat? Ilmu apa? Bahasa Kenapa Nabi Suleman Kaya? Komunikasinya Bagus Bahasa Nabi Suleman Memahami Semua bahasa Bahasa apa? Bahasa manusia Bahasa Jin Bahasa Ewan A-a-a-a Kutik 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 Berarti ada tamu Ada orang Lagi ngejar Berarti lihat jin Ada hantu Kalau tengah malam Berarti kejepit Lanjut Ilmu ke enam Langit ke enam Ilmu Nabi Musa Ilmu strategi hidup Perlu itu Menata hidup Atau Ilmu politik Kepemimpinan Pengaturan Itu penting Bersegera Pengaturan Kalau Ibu Masya Allah Bawa mobil sendiri Wow Saya Tidak tahu Bawa mobil Hebat Saya kaget Usas Saya bawa mobil sendiri Hebat loh Kalau saya bawa mobil sendiri Nabrak Masuk got Selamat Berarti otak kiri Otak kanan Jalan Jamaah Ilmu ketujuh Nabi Ibrahim Ilmu agama Agama Itu dua tiga Agama Itu dua tiga Agama Agama artinya tidak kacau Jadi orang yang beragama hidupnya tidak kacau Karena ditata Diatur lewat syariat Sekarang Alpati yang pertama Lupa dia lagi Alpati yang buat Ini pakai jari-jari dong Nih Kalau sudah Kalau sudah tahajud Menunggu subuh Sedekah Alpati yang sepuluh kali Jari-jari ini Satu Untuk Nabi Saya tadi di mobil sudah baca Waktu dari rumah ke Ke bandara Satu Alpati akan jenabi Dua Muslim-muslimat Tiga Guru dan ulama Empat Orang tua dan leluhur Lima Alpatiha Untuk para pemimpin Jangan pelit Mendoakan pemimpin Mendoakan pemimpin Kesalahan kita selama ini Mendemo pemimpin Harusnya Mendoakan pemimpin Sudah ada peningkatan Sudah ada warnanya Bu 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 Saya itu sukanya minum teh Karena siapa yang minum teh Kualitas teh itu Bagaikan memakan Sepuluh buah apel Itu hebatnya teh Apalagi kalau ada kuenya Pastian itu Jamaah Bisa dimulai ceramanya Saya mau nanya Ibu Tiap malam Doakan pemimpin Tidak Jarang doakan pemimpin Tidak usah jauh-jauh Kapan ibu Mendoakan Pak RT Tidak pernah Nanti dia doakan Pak RT Kalau KTP-nya hilang Doakan pemimpin Ya Doakan pemimpin Ya Saya Alhamdulillah Bersyukur Pernah Salat Jumat di Turki Pernah Salat Jumat di Mekah Di Madinah Bahkan Alhamdulillah Saya pernah Salat Jumat di Malaysia Bahkan saya pernah Salat Jumat di Korea Pernah Beda-beda Waktu saya Salat Jumat di Turki Kaget saya Wah Setelah saya jadi ikan cupang Saya berubah jadi burung Karena sudah dikasih buah Ya Allah Ini orang baik Jangan dikubur kalau belum mati Ya tidak ada masalah Mudah-mudahan ini bisa dibungkus Karena pesawat kita jam 3 ya bu Insya Allah jam 1 Kami sudah tinggalkan Setelah Salat Duhur Jamat Taklim Kasar Baru berangkat ke bandara Kemungkinan saya tiba di Jakarta jam 5 Karena malam Saya masih ada pengajian lagi Harusnya bu Hari ini Saya berangkat Di Bangka Belitung Tapi karena saya sudah Janji Saya tidak kesana Pak Bupati minta Tiga Tiga Tosia Malah hari ini Besok sama hari Ahad No Udah Saya ada acara di Surabaya Karena saya memang begitu Siapa duluan Itu yang saya datangi Jama'ah Bisa dimulai ceramanya Ingat bu Waktu saya ke Turki Kaget bu Ternyata di Turki beda salatnya Sama sih Ada bedanya Coba saya tes Wala tolin Kan kita pasti amin kan Saya amin sendiri Gak ada yang amin Wala tolin Amin Gak ada yang amin Saya salat jumat di Korea Kaget saya Bukan saya yang kaget sih Saya biasa lah Orang pesantren Tahu gak Tahu gak Kok enak banget T nya Jama'ah Pada waktu saya salat jumat di Korea Hutbahnya cuma tujuh menit Tujuh atau tiga menit itu Dia baca Rukun-rukunnya Habis itu selesai Turun lah Kalau saya biasa aja Saya hitung Udah bener Karena sesuai rukunnya Ada salawatnya Ada ayatnya Ada tawak Naseh Tawak Ya takwanya Lengkap-lengkap Aman Aman Tapi orang trans TV bilang Ustadz Gimana ini salat kita Kok cepat sekali Saya bilang Gak apa-apa Gak usah protes Udah bener itu Tapi kenapa gak panjang Percuma juga panjang Dia kan bahasa Korea Kau gak ngerti Saya salat jumat di Malaysia Tau apa yang hebatnya Salat di Malaysia Dia doakan rajanya Dia doakan pemimpinnya Hebat Kita disini Habis jumatan Bukan mendoakan Mendemo Baiklah Karena waktu Saya mulai ceramanya Yang keenam Al-Fatihah Untuk Anak keturunan Anak keturunan Jangan pelit Ini Jadi orang hebat Nanti Ini Jadi orang sukses Dia nanti Akan jadi tentara Masih kecil aja Sudah pakai baju loreng Ini nanti Jadi istri bupati Karena kebetulan Suaminya namanya bupati Jam haa Jangan pandang Jangan pandang remeh ini Jangan lihat sekarangnya Lihat masa depannya Betul tidak Beliau dulu Waktu kecil Dia pasti mandi di kali ini Sekarang sudah jadi ustad Pengurus mesjid Buk Yang Al-Fatihah ke enam Buat siapa? Anak keturunan Anak keturunan Al-Fatihah Untuk Eh Saya curiga Anaknya dikasih Anggur Maknya yang makan Lanjut Anak-anak itu Malaikat 3.600 Yang mendorong Anak bayi itu Keluar dari perut ibu Yang ketujuh Eh dengarkan dulu Ibu pernah dengar gak? Rejeki dari anak Ada orang tua Tidak punya rumah Yang bangunin rumah Orang tuanya siapa? Anaknya Ada orang tua Masya Allah Yang naikin ahaji Yang naikin umrah siapa? Anaknya Pernah lihat Pernah tahu Ada seperti itu Ada orang tua Tidak pernah naik mobil Anaknya yang kasih naik mobil Orang tuanya Kebetulan anaknya supir angkut Yang ketujuh Yang ketujuh Al-Fatiha Untuk Orang-orang Yang mencintai kita Orang-orang yang Ternyata Ada ibu-ibu disini Datang ke majelis Bawa kue sendiri Dia lagi makan Mungkin Perjalanannya jauh Angka tangan Yang jauh Datang ke sini Dari mana? Dari mana? Semongkoh Semongkoh Teket itu Ibu dari mana? Dari Madura Kesini Dari mana? Pekalongan Kesini Dari Palembang Dari Lamongan Wow Dari mana? Dari Kediri Dari Gersik Kesini Dari Mendo Tahu ada Usas Maulana Datang kesini Bekalnya Cuma kue Mampir makan bakso Mampir makan bakso lah nanti Bayar masing-masing Jamaah Makasih banyak Res area 726 B Yang mengadakan acara Seperti ini Mama Dede Pernah kesini Papa Dede juga Siapa-siapa aja Pernah kesini Usas Salulung Siapa lagi? Abi Maki Usas Riza Riza Muhammad Pernah kesini Usas Maulana Nanti Insya Allah Ada rejeki Saya datang kesini lagi Dan kalau saya datang Ibu-ibu bawa Quran Bawa buku ya Kita belajar Ini bawa kue Lanjut Eh tidak terasa Ceramanya sudah satu jam Setengah 10 dimulai Setengah 11 sudah Sudah satu jam Tidak terasakan Saya yang terasakan Masih ada satu jam Kita sampai setengah 12 Siap? Sanggup? Karena ini belum mulai ceramanya Lanjut Al-Fatih pertama Nabi Dua Pakai jari Pakai jari Tiga Guru dan ulama Empat Orang tua dan leluhur Lima Para pemimpin ingat ya Ini tahun politik Jangan Jangan ikut gaduh Ya Berita hok dan sebagainya ya Santai aja ya bu Siapapun yang naik Kita jadi rakyat Bener tidak? Siapapun yang terpilih Kita tetap jadi Pedagang Enam Anak keturunan Tujuh Orang-orang yang mencintai kita Delapan Orang yang kita cintai Besti Suami Istri Saudara Sahabat Itu orang-orang yang kita cintai Aman bu? Ini saya pakai sarun tapi ada celananya kok Aman Tuhan 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 knil